Salah mafia gitu, dan disitu seluruhnya ada kejadian seru tuh, jadi Pertama sih kayaknya, si Bang Asam kan gak bilang kan? Cuman pindah-pindah tempat, pindah tempat, kayak gitu Cuman gak tau kenapa juga pindah-pindah tempat kayak gitu, ternyata Gue gak bisa foto guys sebenarnya, jadi dia pengen neken-neken gitu, gak bisa, gak tau kenapa Ya itu gak tau kenapa, akhirnya dia bilang, gue gak bisa foto disitu, di tempat itu gue gak bisa foto Ternyata jeng-jeng, ini nanti gue kasih kalian gambar ya Oke semuanya, sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe channel ini Dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video dari Twitter Lara Senja Terima kasih Oke guys, balik lagi di channel Twitter Lara Senja Jadi udah sebulan ini kita karantina dan juga kita gak bisa review hotel dulu Maka dari itu kita harus bikin konten dan memberi inspirasi buat kalian gitu Kali ini, mominya Lara Senja ada bersama kita Hai Dan kita ingin Bidikit sharing Sharing pengalaman seru kita waktu pre-wedding di Jogja Kenapa seru? Kenapa seru? Aduh Itu awalnya kan, pas sebelum berangkat aja udah seru banget sih sebenernya Kamu kan juga belum surat ya Waktu itu, sebetulnya kita naik mobil Apa namanya? Ya kita dari Jakarta Naik mobil Datsun Go Tau kan Datsun Go yang orang itu doang ya Eh masih ada lima penumpang Waktu itu pulang dari rakar Jadi sempet rakar dulu Bareng fotografernya juga Bang Aston Bang Bo Stone Jadi kita kelar Siang itu dari puncak Langsung ke rumah gue dulu di Bang Boakus Habis itu Lalu dijemput ke Dina Jadi malam itu kita langsung berangkat menuju Yogyakarta Karena yang lain nggak bisa nyetir Bisa sih sebenernya Cuman kayaknya kalau keluar kota kurang safety Jadi gue sendiri yang nyetir ke Jogja Barang kita juga banyak ya kan Ke Ibu karena kebetulan Gaston sama ada Mama juga ya Boston apa Gaston ya? Nama Bang Aston terus ada nyokap juga ikut juga Jadi itu temenin kita buat lewat kan Jadi barangnya tuh banyak banget Kebayang dong penuhnya mobil itu gimana Ya ya Jadi kita perjalanan malam Sampai Jogja itu siang Jadi gue yang nyetir sendiri waktu sempet Setirah doang kita lewat Jawa Selatan Sempat berhenti di bumi ayu kalau nggak salah Coba 2-3 jam setirah Abis itu langsung nangis lagi Sampai Jogja sekitar siap Yang mungkin jam 12-61 gitu Jadi kita Itu dicempe banget sih sempet ya Ya Cuman karena kita nggak ajar waktu Jadi kita bener-bener langsung Cari spot yang oke buat kita montol Ya karena gue orang Jogja Karena gue orang Jogja Bokap si Jogja jadi emang pengen Dan tau juga spot-port yang bagus disana Ya tapi sebenernya kamu udah ada di Jogja juga Oh iya Udah juga kebetulan kalau gua videonya tuh biasanya nginep di rumah Mbak Erna, Mbak Erna di Sumpu ya jadi nginep disitu dia tuh berada di Dusun Candi, daerah Turgo, di Kagi Gunung Melapi gitu jadi awalnya kita memang pengen konsep tradisional ya Vintage jadi pas sampai sampai rumahnya kita memang teman kita Vintage mulai dari kuliah wedding sampai wedding juga cuma waktu itu belum ada pikiran ya bakal foto di dapur ya iya kan itu itu apa namanya iklan nah waktu itu kebetulan dia dapur kok kebetulan pokok itu Mbak Erna masih apa namanya dapurnya masih kontennya masih Vintage banget ke si jadul ya masih jadul banget lah jadi ada kayu-kayu bakal disitu jadi pas kita sampai ngeliat keren nih tempat spot oke ini buat foto yaudah langsung Berna korong kita untuk cariin pakaian ya iya dan itu spontan sih ya iya langsung dicariin baju baju ke tetangga kan disana juga banyak waktu itu ada dua baju sih yang kita pakai jadi yang di dapur itu sama di depan rumah yang Berna sebenernya sih aku udah bawa baju kamu yang gak punya baju maksudnya oh iya iya aku terus pinjem ikit-ikitan kepala gitu iya 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 yaudah kita foto di dapur itu cariin properti ya kan properti-properti yang ini foto-fotonya nanti kalian bisa liat dan itu emang keren banget sih jadi properti itu loh properti-properti yang bulan-bulan kita gak punya ada dicariin juga kan ya bakul-bakulan bakul-bakulan kita foto lagi apa ngipasin kongkor ala-ala pakai kain bakar kain bakar itu keren banget mungkin sekarang banyak orang yang foto-foto kayak gitu loh aku liat banyak tapi kan mereka gak dia bener-bener kayak di spotnya khusus ya mungkin kayak di studio gitu kalau orang ada rumah-rumah kan banyak emang kayak gitu kayak rumah-rumah mereka kan disediain kalau kita bener-bener kita bener-bener gunakan peralatan yang ada di situ dan tempatnya asli gitu tempatnya asli bukan-bukan tempat foto tapi yang hasilnya juga keren banget sih jadi seru jadi kalau kita di kaki gunung marap itu dulu sebelum ya pas lagi dapur itu jadi kita masak air tuh pakai panci yang besar jadi kalau ngambil air panas tinggal di siduk yang bakar juga kayak kayu bakar akan dingin banget kan di situ mandi kalau gak pakai air panas tuh yaudah kita spot di dapur udah oke langsung malamnya foto di ini ya di depan rumah seperti mati lampu juga tuh hehehe make up dengan mati lampu ya kan terus pakai pernah gak sih kita pakai lampu petromaxial gak sih iya enggak sih ya oke gelap-gelap gelap waktu ini orang nanya make up pakai ini kan pakai lampu flash oh handphone ada fotonya nih nanti kita kasih fotonya kebetulan juga waktu itu gak bawa alat-alat lampu gitu jadi konsep pertama kan dapur jadi yang kedua tuh konsepnya lagi kayak pulang seolah-olah pulang lagi itu dari sawah jadi sambut dengan teh dan salam gitu keren juga sih konsepnya ini taruh konsepnya tuh jadi hari itu kita habisin tuh di foto ini rumahnya itu kira-kira sekitar awal tahun 2016 ya iya karena kita reka di ini ya julie hmm julie 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 lupa julie 30 julie lah julie 30 terus di resetsnya Agustus jadi mungkin kita sekitar awal-awal tahun sih julie ya wah itu ada cerita seru juga tuh hmm ada cerita seru juga tuh yang berkata gitu oh iya hahaha yang bisa kita sharing buat kalian terus ya udah kita ee besok paginya langsung ke persawahan iya hunting hunting ini sih gunung merapi jadi di dekat dari rumah bayarna itu ada persawahan ladang gitu sebenernya jalan kaki bisa cuman lumayan juga kalo jalan kaki kita berkodin disitu disitu kita foto-foto sambil eh justru aku pake sepeda ya aku kan gue sepeda ontel pak ku yimpir ya hmm iya jadi ada ya karena kebaikan layanan juga kita dapet sepeda sepeda juga waktu itu sama masari properti yang bener-bener sepeda ontel mendukung ee photoshoot kita ya emang tuh udah agak berat kayak gitu bannya udah agak berat yaudah kita situ foto-foto sambil apa naik sepeda terus sambil jalan-jalan bawa apa-apa ya laku terus kayak sampai di ini ada foto-foto ini keren sih banyak spot situ sebenernya kalo di kalo di daerah candi situ ya karena situ kan salat terus ga jauh dikit ada langsung view merapi cuman emang harus pagi hari diapusnya kalo kalian pengen supaya keliatan sih di gunung merapi iya karena kalo udah gesiang dikit biasanya ketutup ga keliatan nah yang spot kedua kita ke kali boyong kali boyong bukan udah ga kali sih bukan kali udah ga ada airnya namanya emang kali boyong cuman emang udah ga ada air iya berarti kan dulu kan emang itu kali iya sama kali tapi itu jadi jalur jalur lahar jadi udah ga ada air cuman bebatuan-bebatuan aja nah yang kedua itu kita eh yang ketiga ya berarti ya itu kita konsepnya juga masih vintage jadi kayak pake apa yang namanya kalau di sini ah pake namanya ya hampur pake yang jadul gitu loh tapi namanya strap nooo pake itu pake itu terus bawa kotak-kotak apa sih waktu itu oh itu memang kotak makeup punya mama jaman budak itu emang kita bawa tuh dari Jakarta itu memang vintage banget sih udah bawa terus kita pake topi juga pake topi kan pake topi itu kalo belinya juga di mana konsep itulah godfather gitu jadi kayak di daerah-daerah apa di daerah topi nya belum lupa haskap udah detail mana ya kalau kita konsep kayak ala mafia gitu dari situ serunya ada kejadian seru tuh jadi jadi pertama sih kayaknya si Bang Asam kan gak bilang kan hmm pindah-pindah tempat pindah tempat kayak gitu cuman gak tau kenapa juga pindah-pindah tempat kayak gitu ternyata dia gak bisa foto guys sebenernya jadi dia pengen nekan-nekan gitu gak bisa gak tau kenapa ya itu gak tau kenapa akhirnya dia bilang gue gak bisa foto disitu di tempat itu gue gak bisa foto akhirnya ternyata jeng-jeng ini nanti gue kasih kalian gambar ini kita gak tau juga ya itu gambar apa cuman kalian persepsikan sendirilah terus tapi memang kalau yang gue inget malah gue lupa lupa loh kalau bilang ada gaun putih ada jadi emang bener-bener keliatan gaun kayak noni ya gak tau sih noni apa cuman kayak gaun putih gitu jadi nanti dikasih lah fotonya iya karena emang banyak ops-ops juga ada ops-opsnya juga iya kalau orang-orang bener-bener bisa ops-ops ada satu lagi gaun putih itu ada beberapa kali dia di foto itu ada beberapa si gua cepet tiga gitu oh iya iya aku inget ya iya iya baru inget banyak tapi ya puji Tuhan sih kita selamat ya misalnya gak ada dintang apa-apa walaupun waktu itu sempet lupa berdoa tapi akhirnya kita oh yaudah ya Tuhan tolong kami disini gitu kita doa aja awalnya sih kita emang sempet lupa doa gitu itu karena kita udah terlalu excited banget kan awalnya udah terlalu excited dan ngejar waktu sih sebenernya karena nanti kita kasih lihat fotonya dan ya ini percaya-percaya ya kalian bisa lihat itu apa ya mungkin cuman cahaya juga hehehe setelah itu kita langsung nah ini yang part yang paling seru nih jadi sekitar kita selesai jauh jauh cuma tiba-tiba ada orang ada penurut di sana jadi si aduh sorry banget itu siapa namanya mas siapa sih gak tahu hehehehe ente gimane hehehehe jadi Erika ente ente ada penurut di sana kan dia ngasih tahu si adiknya mas Mapin eh ada temennya adiknya mas siapa lah kita sebut ya si mas itu lah si mas itu dia bilangin jangan kesitu sempet ada kejadian tapi kita gak tahu gak tahu kejadian apa mungkin ada sempet kepreset orang jatuh jadi disitu ditutup nah si Boston itu udah udah udah-udah udah jauh jadi gue panggil gue kosong kita gak jadi foto disini dan dia juga sempet ngeliat monyet banyak monyet jatuh jatuh